Kepala Dinas Perkim Sarulangun, Saipullah, mengaku masih ada kawasan yang masuk dalam kategori kumuh di Kabupaten Sarulangun. Pada tahun 2020 ini, ada empat kawasan yang masih masuk dalam kategori kumuh, yakni Kelurahan Dusun, Kelurahan Sarkam, Pauh, dan satu lagi berada di Kecamatan Singkut. Kawasan kumuh ini menurut Saipullah, belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan cara hidup dari masyarakat. Tahun ini SK kawasan kumuh di empat wilayah tersebut diperpanjang. Menurut Gadis Perkim Saipullah, kawasan kumuh disebabkan karena tiga kawasan tersebut berubahkan langganan banjir, sehingga banyak sampah-sampah yang berserakan. Sementara untuk kawasan Singkut sendiri masuk dalam kategori kumuh karena kebersihan kurang dijaga oleh masyarakat. Kawasan kumuh itu ya pertama mungkin rawan banjir, memang dia sering kena banjir, dia jadi kotor terus, kumuh terus. Jadi itu yang kita lakukan. Kan Dusun sering banjir, pelayang sering banjir, Pauh sering banjir. Dan Singkut memang mungkin bukan kena banjirnya, tapi mungkin kawasannya memang yang kumuh gitu kan. Nanti kita berbaru.